Hai ini sampel asap oli samping idemitsu IRG 32t ketika mesinnya masih dingin teman-teman tuh lumayan tipis walaupun dengan setelan basah ya men ya tipis teman-teman semi sintetik IRG3 ya idemitsu IRG3 ya 2t kondisi mesin masih dingin teman-teman ntar gua pakai jalan dulu beberapa menit ya atau mungkin beberapa kilo biar mesinnya agak anget lagi dan asapnya kayak gitu teman-teman dan untuk suara mesin halus teman-teman halus ini gua agak senang-senang campur agak kaget ya teman-teman karena apa namanya di versi yang sebelumnya dia ini gua tuh punya komentar ya punya masalah dengan teman-teman itu salah satunya suara mesinnya agak kasar teman-teman agak kasar ya dan sekarang mendingan nih enggak sekasar dulu saya inget gue teman-teman ya untuk sampel asapnya kayak gitu tuh asapnya tipis walaupun dengan setelan basah ya men ya ini tutupnya gua copot teman-teman gua ganti selang bening karena yang kemarin selang yang bawaannya getas dan masukinnya lagi kesini tuh agak susah coba kita geber dikit ya kayak gitu ya teman-teman ya kalau dilihat sekilas sih ada asapnya cuma tipis teman-teman kayak gitu ini ketika mesinnya masih dingin ya udah kita jalan-jalan dulu abis itu kita lihat setelah mesinnya panas ya ini dia teman-teman asap dari olisamping idemitsu IRG32T ketika mesinnya sudah panas teman-teman ini untuk visualisasinya teman-teman ini bentuknya enggak jauh beda dengan yang awal ya teman-teman ya 11 12 aja teman-teman relatif mirip-mirip kayak gitu teman-teman ya kemudian teman-teman dia ini asapnya wangi cuma tipis aja teman-teman mirip kayak GPX1 lah posisi mentah dia wangi banget cuma ketika udah jadi asap dia enggak sewangi ketika masih mentah kayak gitu ya terus apalagi ya suara mesin tetep adem tetep adem ya kayak gitu relatif sama dengan ketika dia masih masih dingin teman-teman ya Nah ini temen-temen ya buat kalian catatan ya perbedaannya dengan versi awal ya temen-temen ya yang pertama lebih wangi versi awal lebih wangi asapnya versi awal yang kedua lebih kental versi yang awal untuk wujud fisik olinya ya dan yang ketiga untuk asapnya sih gua rasa mirip-mirip asapnya mirip cuma dia enggak meler teman-teman enggak meler bleber-bleber kayak versi yang awal tuh kan kalau dipakai seminggu atau berapa hari tuh di sini udah banyak ingusnya teman-teman tuh di bagian ujung kenal pot sini banyak ingusnya kayak gitu temen-temen ya dan ini enggak ada sama sekali temen-temen dan itu bagus oke itu yang gua rasain sih temen-temen kalau upgrade-annya dari yang versi awal yang pertama dia enggak molor enggak bleber-bleber gitu terus yang kedua apa ya Hai yang kedua dia ini untuk ketahanan terhadap temperatur mesinnya tadan terhadap suhu panas itu relatif eh Sorry temen-temen ya relatif lebih stabil ketika mesin sudah semakin panas temen-temen itu dua upgrade yang paling gua rasain ya kemudian untuk downgradenya downgradenya itu dia lebih hencer ya otomatis dia jadi lebih boros yang kedua dia enggak suangi sebelumnya ya jadi yang di downgrade itu kentalannya dan yang kedua aroma asapnya temen-temen cuma yang di upgrade itu dia jadinya enggak mau enggak meler bleber-bleber itu kemudian yang kedua dia jadi lebih di tahan panas kayak gitu temen-temen ya Nah untuk performa secara umumnya seperti apa dan perbandingannya seperti apa dengan oleh lain nanti bisa kalian simak di video full reviewnya temen-temen ya Oke jadi sampel asapnya kayak gitu tadi menurut gua masih layak untuk dipakai di komplek temen-temen enggak mengganggu orang lain menurut gua ya masih layak banget lah masih umumlah normal banget apalagi pastinya mesinnya panas itu enggak ngempos itu udah jos Idemitsu yang IRG3 sekarang lebih baik ya gitu ya temen-temennya Oke thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya temen-temen selamat menikmati